Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada barang dapat dari tempat rontokan dengan mengeluarkan biaya Rp 10.000 kira-kira setrika ini masih kita bisa manfaatkan atau tidak ya sekarang saya lanjut untuk membersihkannya terlebih dahulu agar enak dilihat sudah lumayan bersih ya setrikanya langsung saya pongkar untuk mengecekan lebih lanjut untuk pembokaran total baut-bautnya harus kita lepas semuanya kita lanjut untuk membuka baut dari bodinya bisa dilihat disini ada terdapat dua baut baut ini harus kita lepas untuk membuka bodinya bodinya sudah bisa kita lepas kita membuka total agar membuka dibersihkan sekarang kita lanjut ke pengukuran untuk mengetahui apakah masih berfungsi normal atau sudah short kita cari posisi yang pas terlebih dahulu untuk pengukuran ke bodi sekarang kita ukur antara kaki elemen dan bodi berarti tidak ada yang short berarti tidak ada yang short antara elemen dan bodi sekarang kita ukur elemennya apakah masih bagus atau sudah rusak di elemennya terbaca ada hambatannya berarti elemen ini masih bagus belum rusak biasanya elemen ini kalau rusak tidak akan terbaca hambatannya karena kebiasaan akan terputus ini output dari saklar otomatis yang terhubung dengan fius thermal dan ini input tegangannya ini input netralnya ke elemennya kita ukur sekali lagi untuk elemennya dan kita uji fungsi saklar otomatisnya apakah masih berfungsi atau sudah rusak ternyata masih berfungsi ya tetapi disini ada satu kendala baut penyetel otomatisnya sudah tidak ada kemungkinan dulu setrika ini pernah diservis sampai baut penyetel otomatisnya bisa hilang sekarang kita cari penganjal dulu agar setrika ini bisa kita tes untuk fungsinya apakah masih bisa bekerja otomatis atau tidak kita lanjut pasang kembali pengkabelannya untuk melakukan pengetesan pengkabelannya sudah selesai kita pasang sekarang setrikanya sudah bisa kita tes apakah masih berfungsi dengan normal atau sudah rusak lampu indikatornya sudah menyala suhunya mulai meningkat sekarang kita tinggal tunggu otomatisnya apakah bisa bekerja atau tidak untuk videonya saya percepat ya sambil menunggu otomatisnya bisa bekerja atau tidak dan ternyata otomatisnya masih bekerja dengan baik ya jadi untuk setrika ini bisa dipastikan masih normal cuma kendalanya ada di baut pengatur otomatisnya yang sudah hilang sebenarnya kalau kondisinya seperti ini untuk setrika ini sudah bisa digunakan kembali tinggal kita cari baut pengantinya untuk otomatis agar setrika ini berfungsi normal kembali kalau teman teman mau menggunakan cara seperti ini harap berhati-hati karena bisa kesetrum sambilan menunggu baut pengantinya untuk setrika kita simpan terlebih dahulu sampai ketemu baut pengantinya setrikanya kita tutup kembali ini posisi indikatornya untuk kabel-kabelnya kita pasang kembali sebenarnya dalam keadaan seperti ini setrika ini sudah bisa digunakan kembali cuma agar lebih safety terlebih dahulu kita mencari baut pengantinya untuk setelan otomatisnya sekian dulu video saya kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati